Intro Cara menanam budidaya pegagan dalam pot di rumah Pegagan atau centella asiatica Umumnya dikenal dengan centella, brami, asiatik pennywort, atau gotu kola Termasuk dalam kelompok tanaman herbat tahunan dari keluarga tanaman berbunga Apiacea Pegagan diduga berasal di lahan basah di wilayah Asia Yang digunakan sebagai sayuran kuliner dan ramuan herba Salah satu kisah menyebutkan buat tanaman ini membuat seseorang berumur panjang Dimana Li Jingyuan dapat mencapai usia 256 tahun Kisah ini didokumentasikan dalam catatan pemerintah Tiongkok Jingyuan lahir pada 1677 dan wafat pada 1933 Menurut kisah, orang-orang yang mengenanya mengatakan Bahwa Li Jingyuan tidak terlihat lebih tua seperti berumur 50 tahun Bahkan mentornya terdahulu mampu hidup hingga usia 500 tahun Karena kisah tersebut, pegagan disebut mata air kehidupannya juga merupakan ramuan ayurvedi Teraman herba pegagan ini dipercaya dapat meningkatkan kecernian mental dan membuat umur panjang Selain itu juga bisa meningkatkan fungsi otak dengan cara merangsang pertumbuhan saraf Ciri-ciri tanaman pegagan Umumnya, tanaman pegagan dapat tumbuh di daerah beriklim tropis Sehingga tidak sulit untuk dibudidayakan Pegagan banyak ditemukan di sekitar pematang sawah Dan di sekitar tempat tembap seperti pinggiran parit atau aliran air Bahkan ada juga yang tumbuh di bawah pohon rindang atau terlindungi dari sinar matahari langsung Ciri-ciri tanaman pegagan yaitu memiliki bentuk batang yang ramping, merayap, berwarna hijau hingga hijau kemerah Daunnya hijau bulat hampir seperti bentuk kipas Memiliki tekstur halus dengan vena berjari Daun tersebut ditopang pentioles perikladi yang sepanjang 2 cm Degian bawah batang terdiri dari rimpang yang tumbuh vertikal ke bawah Pegagan memiliki bunga berwarna putih atau merah Hingga merah muda yang muncul pada tanden bulat kecil dekat permukaan tanah Buah pegagan padat namun berbeda dari spesies hidrokotil yang memiliki buah yang halus dan berusuk Tanaman pegagan termasuk akuatik sangat sensitif terhadap pencemaran biologi dan kimia di dalam air Sehingga perlu diperhatikan untuk menjaga kondisi air tetap terjaga Selain itu Pegagan dikenal tidak memiliki rasa ataupun bau walaupun tumbuh di sekitar pari Ada beberapa jenis pegagan yang sering ditemui diantaranya Pegagan merah dan pegagan hijau Pegagan merah banyak ditemukan di daerah berbatuan, kering dan terbuka Sedangkan pegagan hijau banyak ditemukan di daerah persawahan dan desa selarung Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!